Provinsi Kepulauan Bangka Blitung menggelar Bangka Jazz Festival 2019 yang akan diselenggarakan tanggal 2 hingga 3 November 2019 di Baipak Pangkal Pinang, Bangka Blitung. Kegiatan tersebut digelar bertujuan untuk memperkenalkan Bangka Blitung hingga ke pelosok dunia, mengingat potensi wisata di negeri serumpun sebalai ini tak diragukan lagi. Kepastian terselenggaranya event Bangka Jazz Festival 2019 setelah sederet musisi jazz papan atas Indonesia menggelar konferensi pres dengan sejumlah awak media di Bangka Blitung pada Kamis sore. Event Jazz Festival yang pertama kali digelar ini akan dilangsungkan di Taman Baipak Polda Bangka Blitung di Kota Pangkal Pinang dari tanggal 2 sampai 3 November 2019 yang dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dalam kegiatan itu nantinya sederet artis musisi jazz turut menyisi acara seperti Idang Rasjidi, Jaduk Ferryanto, Sierra Sutejo, Rika Roslan, Mus Mujiono, Nita Arsen, Sastriani, Rio Moreno, Aries dan Kuartet, serta sahang proyek dan bangka perkusen. Acara ini bertujuan mengharumkan nama Bangka Blitung sebagai tanah kelahiran dari sang maestro jazz Indonesia Idang Rasjidi dan diharapkan bisa menjadi acara tahunan di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Seperti saya membuat Bangka Jazz Basjid ini, saya punya sebuah harapan yang kuat. Karena apa? Kapolda ikut campur. Di Lutimah ikut campur. Luar biasa di Lutimah. Lalu kemudian, saya akan menghadap kepada beliau, Pak Wari Kota, Pak Blitung, Dia yang datang ke sini, itu luar biasa. Jazzab Boy dari PWI, Jazzab Jinko, lalu kemudian IPAK, itu luar biasa. Terlaksananya event ini berawal dari sebuah pertemuan antara Idang Rasjidi dengan Kapolda Bangka Blitung Rikjen Paul Istiono di Pangkal Pinang. Ide yang ditelurkan tersebut pun mendapat dukungan sejumlah pihak seperti Direktur Utama PT Timah TBK, Mohtariza Palevita Berani, dan sejumlah instansi lainnya di Bangka Blitung. Saat pembukaan festival nanti akan dibuka dengan senam bedinjak yang merupakan senam khas Bangka Blitung. Dari Pangkal Pinang Bangka Blitung, Haryanto dan Gogon Ainyus melaporkan.